Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF Jadi video kali ini saya di kandang koloni Dan hari ini saya akan memberikan ekstra fooding Untuk burung-burung yang ada di kandang koloni Oke hari ini saya akan memberikan ekstra fooding berupa Sawi kawan-kawan Yang saya pilih hari ini adalah sawi putih Dan manfaatnya apa saja Kita akan simak ya Nah mungkin sebagian kawan-kawan ada yang heran ya Kenapa saya sering memberikan beraneka raga macam sayur Yang mungkin tidak lazim ya Yang biasa diberikan untuk burung lapet Yang biasanya mungkin punya kangkung dan juga jagung Sebenarnya saya disini memberikan makanan-makanan berupa sayuran tersebut Kalaupun tidak ada manfaatnya juga tidak saya berikan kawan-kawan Misalnya saya berikan daun mangga Itu kan tidak ada manfaatnya untuk burung lapet Nah yang saya berikan ini Yang ada manfaatnya dan burung lapet tersebut Mau untuk mengkonsumsinya ya Oke disini saya memberikan sayur putih kan kawan-kawan Mungkin ada yang sudah pernah mengkonsumsi sayur putih Dan juga memberikannya kepada burung lapetnya Nah umumnya sayur putih ini diberikan untuk burung kenari ya Bisa juga sawi sendok, sayur putih itu biasanya untuk burung kenari Dan untuk burung lapet sendiri sebenarnya juga banyak sekali manfaatnya Jadi manfaat dari sawi putih itu sendiri untuk burung lapet Di antaranya yaitu menghambat ke pengeroposan tulang ya Dan juga sebagai pelancar pencernakan ya Yang ada di dalam perut burung lapet Kemudian manfaat lainnya dari sawi ini untuk burung lapet Yaitu dapat mengatasi kegemukan ya Jadi bila kita memiliki burung lapet yang obesitas atau overweight Kita bisa memberikan daun sawi ini ya Karena daun sawi ini rendah kalori dan juga rendah lemak ya Namun memiliki serat yang bagus untuk menurunkan berat badan dari burung lapet tersebut Nah kemudian manfaat lainnya lagi dari sawi putih ini untuk burung lapet Yaitu sebagai penambah serat kawan-kawan Kemudian sebagai sumber kalsium Kemudian sebagai sumber vitamin Sawi putih ini memiliki sifat yang stabil ya Untuk birahi dari burung lapet itu sendiri Jadi sangat cocok untuk diberikan kepada burung lapet Yang sedang melalui anakannya kan kawan Atau burung lapet yang overbirahi Kemudian yang terakhir manfaat dari sawi putih ini untuk burung lapet Yaitu bisa menjaga bulu-bulu dari burung lapet Agar tetap cantik dan halus kan kawan Jadi kalau burung lapet itu sering mengkonsumsi sawi secara teratur Bulunya tidak kusam dan menjadi halus dan mengkilap kan kawan Nah itu dia beberapa manfaat dari sawi putih Yang bisa kita aplikasikan ke burung lapet kita ya Mau percaya atau tidak akan kawan bisa juga browsing Dan kalau belum percaya bisa dipraktekan ke burung lapetnya masing-masing ya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh